muka dulu jadi wow setebal ini loh wah saljunya cantik kayak bentuk bunga ini dia bentuk salju kalau turunnya agak besar seperti bintang mirip bintang yang ini bentuknya lucu-lucu ini dia ada yang bentuk kayak bintang terus ada juga yang seperti mirip bunga halo selamat pagi ketemu lagi dengan saya hari ini saya mau kasih lihat ke teman-teman bagaimana caranya kita membersih bersihkan salju dan alat-alat yang kita pakai untuk membersihkan salju itu adalah skop seperti ini ini skop untuk anak-anak ukuran kecil dan yang ini untuk orang dewasa agak besar ini dia alat-alat yang kita pakai untuk kasih bersih salju sekarang saya mau kasih lihat ke teman-teman ya saljunya lebat sekali semalam jadi sekarang penuh sekarang saya mau gotong royong bersihkan salju-salju yang ada di sekitar sini oke sekarang saya mau kasih bersih pakai skop ini yang besar biar cepat ini cara ini caranya begini angkat seperti ini terus buang buang ke situ begini begitu caranya orang disini membersihkan saljunya setiap hari tiap hari begini caranya bersihkan sekarang saya mau itu lagi mau cangkul lagi dan sekarang saya mau guling-guling dan tidur di atas tumpukan salju ini karena waktu video saya yang salju-salju yang kemarin-kemarin itu ada request dari ireni angki channel suruh saya kalau saljunya itu saya guling-guling atau tidur di atas salju dia mau lihat kapanya dan sekarang saya mau coba tidur di atas es ireni angki channel sekarang saya mau tidur di atas es lihat ya air dan air 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 Ibu baca Enpok 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 Keputuka 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 Ibu baca Ibu baca selamat menikmati 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 selamat menikmati